oke kembali lagi di pembahasan soal-soal ujian masuk ya latihan di untuk ujian SMA Pradita Dirgantara nah oke bagi yang belum subscribe channel Youtubenya silahkan subscribe channel Youtube Ruang Para Bintang jangan ragu-ragu subscribe aja jadi cara dukungnya cukup simple aja subscribe ya oke terima kasih bagi yang sudah subscribe dan bagi yang belum subscribe mohon di subscribe ya a square inscribed inside a quadrant of circle ya kan the circle has radius 10 what is the area of square nah jadi yang ditanya itu adalah berapa luas daripada persegi ini gitu ya nah ini merupakan persegi nah lihat disini kan nah kemudian kita lihat disini katanya seperempat lingkaran ini kan seperempat lingkaran nah itu dia jadi dalam seperempat lingkaran ada persegi nah kita mau hitung berapa luasnya ya kan nah jadi kita coba lihat bawasannya kalau kita perhatikan gambar ini nah ini kalau kita hubungkan kemari nah ini kan masih yang tergolong namanya apa radius R jadi R nya disini sekitar 10 nah sedangkan ini tadi kita buat kemari nah berarti ingat bawasannya panjang ini ya panjangnya ini tadi kita misalkan lah dulu panjangnya ini adalah X gitu kita misalkan X berarti ini adalah X ya kan karena tengah-tengah tadi ini ya jadi otomatis ini ya 2X kan karena harus sama persegi nah kemudian yang inilah 10 gitu ya kan nah bisa ya kalau kita misalkan disini O disini A disini B lah nah ini kan siku-siku ini kan nah kemudian kita coba lihat kalau kepanjangnya dari sini sama dengan 2X maka ini kita harus tahu berapa kan gitu nah jadi dari mana kita memperolehnya karena segitiga yang kecil ini ya kan merupakan segitiga nah ini kan tadi sama nih ini sama sama kaki ya nah ini siku-siku berarti segitiga siku-siku sama kaki nih ini dengan ini sama kan nah jadi ini kita lihat ini adalah 90 derajat nah kalau 90 derajat ini berarti ini 45-45 karena ini juga segitiga siku-siku sama kaki nah berarti disini jadinya X dong kan karena tadi kalau ini sama dengan ini kan berarti X juga jadi totalnya panjang BO atau OB itu adalah 3X sedangkan panjang AB itu adalah X sedangkan panjang AO itu adalah 10 gitu jadi sesuai dengan Pitagoras kita buat berarti AB kuadrat plus OB kuadrat itu sama dengan AO kuadrat gitu AB AB nya adalah X kuadrat plus nah sedangkan OB nya berarti jadi 3X ya 3X kuadrat sama dengan 10 kuadrat jadi X kuadrat tambah 9X kuadrat sama dengan 100 jadi 10X kuadrat sama dengan 100 berarti X kuadrat 100 dibagi 10 berarti X kuadrat adalah 10 ya kan nah X kuadrat adalah 10 nah yang menjadi pertanyaan adalah apa luas luas daripada ini kan berarti luasnya berarti ini 2X ya 2X kali 2X gitu ya berarti hasilnya adalah 4 karena kan 2X kali 2X ya 4X kuadrat ya kan nah karena X kuadrat adalah 10 berarti 4X 10 hasilnya adalah 4 10 jadi jawabannya adalah D itu cara penyelesaiannya mudah-mudahan bisa dipahami ya oke itu oke sekarang kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya ya nah disini soalnya berikutnya adalah the parameter the perimeter of a logo is created from two vertical straight edge ya two small semicircles with horizontal diameters and two large semicircle both of the straight edge and diameter of the small semicircles have length two the logo has rotational symmetry as shown what is the shaded area nah jadi yang ditanya adalah berapa luas daripada yang diarsir nah kalau kita lihat disini perimeter berarti kelilingnya jadi kalau misalnya disini perimeter itu artinya keliling nah keliling logo dibuat dari dua tepi ya dua dua garis lurus ya dua eh dua tepi dua tepi garis lurus vertical ya nah garis pinggirnya ini adalah garis vertical nah ini maksudnya ya ini dengan ini ya kan nah kemudian dua setengah lingkaran kecil nah dua setengah lingkaran kecil dengan diameter horizontal dan dua setengah lingkaran besar nah ya kemudian disini kita lihat sisi yang lurus dan diameter setengah lingkaran kecil memiliki panjang dua jadi katanya panjangnya dua kemudian logo yang memiliki simetri putar seperti pada gambar nah logo memiliki simetri putar seperti pada gambar nah jadi dari mana kah yang berapakah luas daerah yang diarsir gitu ya nah baik kita akan coba bahas ya nah kita lihat disini untuk penyelesaiannya ya nah jadi coba kita tentukan dulu yang pertama ya kita tentukan dulu dari sini ya kan nah ini adalah diameter dari lingkaran yang kecil ini nah ini ada ini kemari kalau kita hubungkan kan sama ini kan berarti ini jadi satu lingkaran nanti kemudian nanti ini juga menjadi kalau kita hubungkan otomatis dia menjadi satu lingkaran tapi ada yang harus terpotong gitu ya harus yang kita kurangkan nah jadi ini merupakan segitiga nanti kalau kita tarik kemari nah ini coba kita hubungkan coba ya nah ini kita hubungkan nah ini ya berarti ini segitiga segitiga kan nah katanya panjangnya ini dua nah ini juga dua berarti kan diameternya dua lingkaran yang ini jadi otomatis ini jari-jarinya satu nah kalau kita perhatikan ini ada dua ini ya kan ada dua segitiga disini dan disini jadi kita carilah luasnya luas areanya berarti luas areanya ini tadi yang diarsir area arsir itu adalah dua kali atau karena kan dua nih dua dua ya kita buat dua kali dari luas segitiga ditambah dengan luas lingkaran besar luas lingkaran besar maksudnya yang hitam ya dikurangi dengan lingkaran kecil gitu kecil berarti yang putih nah berarti luas segitiga itu adalah yang ini setengah alas sekali tinggi setengah kali dua kali dua nah berarti hasilnya itu adalah dua dua berarti dua ya nah itu kemudian kita tentukan dulu lingkaran yang besar jari-jarinya berapa nah lingkaran besar yang ini nah lingkaran besar kan ini jari-jarinya nih nah karena ini merupakan segitiga siku-siku maka bisa kita cari nah disini tadi nah misalnya seperti ini ini dua ini dua berarti kan ini jadinya kita buat pitagoras kita misalkan ini X berarti X sama dengan X kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 2 kuadrat ya berarti 4 plus 4 maka X kuadrat akar dan 8 jadinya 2 akar 2 jadi X ini 2 akar 2 sehingga jari-jarinya atau diameter berarti jari-jarinya akar 2 jadi akar 2 kemudian untuk lingkaran kecil berarti jari-jarinya 1 untuk R kecil jari-jarinya adalah 1 nah sekarang kita coba jawab berarti jari-jarinya 2 kali 2 plus lingkaran besar berarti kan setengah ini kita hitungnya setengah kita hitung setengah berarti yang ini dulu kita hitung setengah oke setengah tapi ada bolong tadi ya setengah dikali nah 1 nanti kan kita kali 2 gitu ya setengah dikali P R nya tadi yang besar R besar berarti akar 2 akar 2 kuadrat kurang lingkaran kecil setengah dari P ya kan P kali R nya kan jadi dari 1 berarti 1 kuadrat jadi 2 kali 2 plus ini jadi setengah P berarti ini akar 2 kuadrat berarti setengah kali P kali 2 kan kurang setengah P gitu jadi berarti 2 kali 2 tambah P kurang setengah P jadi 2 kali 2 setengah 1 P kurang setengah P berarti setengah P gitu ya nah kali kemudian 2 kali 2 berarti yang 4 2 kali setengah berarti jadi P ya oke maka jawabannya adalah 4 plus P oke seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami oke kita lanjut di soal berikutnya ya a drink carton is formed ya is formed by arranging for congruent triangle as shown K P sama dengan RS sama dengan 4 cm N PR sama dengan PS sama dengan QR sama dengan QS sama dengan 10 cm what is the volume in cm kubik of the carton nah jadi kalau kita perhatikan disini ya disini ada 16 per 3 akar 23 4 per 3 akar 2 128 per 25 akar 6 kemudian 13 per 2 akar 23 nah kalau kita perhatikan ini mungkin kita fokus ke gambarnya ya jadi katanya sini ada karton minuman ya nah disusun dibentuk dari susunan 4 segitiga yang congruent yang ditunjukkan pada gambar ini nah kita bisa lihat disini QP nya itu sama dengan RS jadi ini sama dengan 4 gitu ya ini 4 ini juga 4 gitu ya nah kemudian PR nya PR itu 10 nah ini 10 ini juga 10 nah kemudian QS nya juga 10 QR nya juga 10 gitu jadi segitiga sama kaki ya nah jadi kalau kita perhatikan disini nah ini kan gambar daripada limas ya kan nah kalau kita ingat dia volume limas itu kan sepertiga kali luas alas kali tinggi tinggi daripada limas maksudnya ya nah jadi disini kita harus coba jeli melihat ya nah mana yang menjadi alas nah ya kan nah kalau misalnya ini kita buat kemari agak sedikit rumit kan nah jadi coba kita lihat nah ini gambarnya bisa dari sini coba ya nah ini tengah-tengahan ini kan ini tingginya ini tinggi dari segi-tinggi ini nah ini kan nah kalau kita ambil ini bisa nih nah ini jadi ini sama pasti panjangnya kan kalau kita misalkan ini adalah X ya titik ini adalah X gitu yang ini adalah X gitu kan berarti panjang dari QP pasti XP udah tau lah kita panjang ya pasti 2 dan kalau kita mau cari ini disini S disini X gitu ya disini P kan ini tadi 2 ini 10 jadi kalau kita cari SX berarti akar dari 10 kuadrat dikurangi dengan 2 kuadrat jadi 100 kurangnya 4 jadi akar 96 ya kan akar 96 ya akar 96 itu berarti 16 x 6 ya 16 x 6 berarti 4 akar 6 kira-kira gitu 16 x 6 oke nah kemudian disini kita lihat ya kan nah jadi kalau kita bagi 2 ini kita anggap nih kita buat disini nah ini bagiannya kemarin jadi kita bagi 2 jadi yang baginya itu yang ini ini yang kita jadikan alas ya nah nanti yang menjadi tingginya berarti dari sini nanti yang menjadi tinggi itu ya dari sini yang ini tingginya nanti kan nah ini menjadi tinggi karena ini siku-siku dan ini juga nah ini jadi ada bagi 2 jadi nanti limas ini ada 2 limas limas yang dimaksud itu ada limas P P X RS dan limas disini berarti Q X RS gitu jadi jadi ada 2 limas jadi intinya volume limas ini sama nanti ini sama jadi volumenya volume P X RS itu sama dengan volume dari Q X RS nah jadi kita hitung satu ya kan kita hitung coba satu maka perhatikan disini nah ini kita coba kita mau cari berapa luas yang kitarsir yang merah ini kan kita mau cari dulu berapa luasnya ini nah gambarnya ini kan seperti ini nah ini kita misalkan tadi X disini R disini S jadi kalau ini kita lihat ini yang jadi tinggi kan nah ini jadi tinggi Q kita lihat berarti ini kan sama otomatis panjang dari ini R X ini kan sama dengan panjang dari X S sama itu ya kan nah berarti itu adalah 4 akar 6 ini juga 4 akar 6 jadi ini bagi 2 sama panjang otomatis ini tadi kalau kita tarik kemari pasti ini sama kita misalkan ini Y jadi sama kan nah berarti ini sama jadi kalau ini 2 2 ya kan nah berarti dari sini kita tahu berarti tinggi inilah tinggi segitiga kan berarti X sama dengan akar dari nih 4 akar 6 kuadrat dikurangi 2 kuadrat jadi 96 dikurang 4 dapatlah di akar 92 nah akar 92 itu kan adalah 4 kali 23 berarti 2 akar 23 nah jadi itu berarti luasnya ini inilah jadi kita buat luas alas luas alas ya kan X XRS itu jadinya apa setengah alasnya ini alas segitiga maksudnya berarti 4 kali tingginya berarti 2 akar 3 ya 2 akar 23 maka dapatlah 4 akar 23 nah jadi kita peroleh 4 akar 23 sehingga volume limas ya kan itu adalah 2 kali volume VXRS secara sama 2 kali nah volume nya kan berarti apa 1 per 3 kali nah berarti alasnya tadi ini 4 kali 4 akar 23 kemudian kali tingginya tingginya berarti 2 kan 2 nah karena tingginya yang kita gunakan itu berarti yang ini nah ya maka disini dapatlah dia 4 kali 2 kali ini kan 8 berarti 2 kali 8 per 3 akar 23 hasilnya 16 per 3 akar 23 jadi jawabannya adalah A ya oke seperti itu caranya mudah-mudahan bisa dipahami oke baik di soal nomor 4 what is the value of 4 pangkat 800 per 8 pangkat 400 nah ini ada 2 pangkat 200 2 pangkat 400 per 2 pangkat 200 per 2 pangkat 400 nah baik kita akan coba jawab nah 4 pangkat 800 per 8 pangkat 400 maka ini bisa kita jawab ini sama aja menjadi 2 pangkat 2 pangkat 800 ini menjadi 2 pangkat 3 pangkat 400 ya kan sama dengan 2 pangkat 1600 per 2 pangkat 1200 jadi sesuai sifatnya A pangkat M dibagi dengan A pangkat N maka ini menjadi A pangkat M kurang N jadi ini 2 pangkat 1600 dikurang 1200 maka hasilnya adalah 2 pangkat 400 maka jawabannya adalah option B oke demikian untuk pembahasan soal-soal persiapan DC Mahapradita semoga sukses persiapkan diri dan semoga nantinya bisa lulus jangan lupa subscribe channel youtube nya ya terima Terima kasih.